Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hawra Nabila Aminullah dari Fakultas Psikologi UMIR disini akan menjelaskan sikap mengevaluasi dunia sosial Sikap adalah evaluasi terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial serta bagaimana evaluasi tersebut memunculkan rasa suka atau tidak suka kita terhadap isu, ide, orang, kelompok sosial, objek, dan sebagainya berbeda dengan perilaku perilaku tidak selalu mencerminkan sikap kita kita sering terperdaya oleh perilaku orang lain yang kita anggap itu sikapnya padahal tidak untuk melihat sikap orang lain yang sesungguhnya itu coba kita lihat pada situasi kritis karena pada situasi normal orang cenderung munafik atau perilaku dan sikapnya itu berlawanan selanjutnya komponen sikap komponennya itu terbagi tiga ada komponen kognitif komponen afektif dan komponen konatif yang pertama itu ada komponen kognitif komponen kognitif ini pengetahuan dan komponen pengetahuan dan keyakinan yang menyangkut objek sikap contohnya Pak Habibie sangat mencintai istrinya karena Pak Habibie ini sangat sedih atas kematian istrinya jadi beliau mengunjungi makam sang istri yang kedua ada komponen afektif komponen afektif itu perasaan adalah evaluasi menyangkut identitas sosial tertentu contohnya baik atau jahat enak atau tidak yang terakhir ada komponen konatif komponen ini kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya contohnya itu misal saya contohnya saya tidak suka minuman keras yang mempengaruhi sikap sosial itu ada tiga yang pertama cara mengidentifikasi seseorang dan yang kedua cara mengevaluasi seseorang terakhir penilaian tentang penyebab tingkah laku seseorang atau antribusi selanjutnya pembentukan sikap ada empat teori pembelajaran sosial dalam pembentukan sikap teori yang pertama yaitu classical conditioning ini adalah pembelajaran berdasarkan asosiasi suatu stimulus yang sebelumnya netral menjadi berkapasitas membangkitkan respons setelah dipasangkan berulang kali dengan stimulus lain yang kedua itu ada instrumental conditioning ini adalah proses belajar yang diperkuat dengan memberikan reinforcement pada sikap yang dimunculkan kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan reinforcement dan kita tidak melakukan sesuatu untuk mengkidari hukuman yang ketiga ada perbandingan sosial ini adalah membandingkan diri dengan orang lain untuk menentukan benar atau salahnya pandangan kita pada suatu kenyataan sosial dan yang terakhir pembelajaran dari observasi yang ini adalah belajar dengan mengobservasi tingkah laku orang di sekitarnya terima kasih sekian penjelasan dari saya lebih dan kurang mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati